Beberapa video aksi calon legislatif yang diduga stres lantaran gagal dalam pemilu 2024 ramai di media sosial. Tidak demikian bagi R. Indar D.W.D. salah satu calon legislatif yang gagal dalam pemilu 2024. Meski gagal, sebagai calon legislatif tidak membuat R. Indar D.W.D. stres, tetapi bersama koleganya menggelar konser tunggal. Di pemilu tahun 2024, R. Indar D.W.D. ikut berpartisipasi untuk menjadi calon legislatif melalui salah satu partai politik. Namun, setelah pengumuman KPU D.I.E., ia dinyatakan tidak masuk sebagai anggota DPRD. Meski tidak terpilih, Indar D.W.D. tidak stres karena ia tetap didukung istri dan anak-anaknya bersama keluarga besar dan kolega untuk segera bangkit. Salah satunya dengan menggelar konser tunggal di salah satu kafe di Yogyakarta, sembari bernyanyi lagu kesukaannya. Terbanyak yang tahu, calon legislatif Dapil Gunung Kidul R. Indar D.W.D. sangat handal dalam bermain alat musik sambil bernyanyi lagu-lagu di era 80-an. Saya dulu di DPRD juga mengisi tembak kenangan, juga mengisi kemas ribut juga bersama teman-teman ini. Saya syukuran gagal calik. Biasanya kalau calik-calik itu, kalau gagal itu stres. Kalau salah, saya marah syukuran. Insya Allah, karena pertama, anak-anak saya, dua-duanya juga mendukung, istri saya juga tidak mendukung, dan saya sendiri tidak siap untuk menjadi calik. Dalam pemilu, ada semacam seleksi yang memungkinkan calik menang atau gagal. Hal pertama yang dilakukan para calik adalah ikhlas menerima kenyataan tidak lolos ke parlemen. Maka, perlu kesiapan menerima kenyataan siap kalah dan menang. Demikian, Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!